Mas, sosial media kan banyak. Nah, dari banyaknya sosial media itu saya harus pilih yang mana mas ya? Jadi, kalau misalkan kamu punya pertanyaan seperti itu, kita akan bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sho Andres, dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar sebuah pemasaran di sosial media. Seperti yang kita tahu, teman-teman, sosial media atau media sosial atau sosmed itu kan begitu banyak. Dan kalau misalkan teman-teman di sini bertanya-tanya, Mas, apa sih sosial media? Apa sih yang akan kita pilih atau yang paling terbaik untuk saya? Nah, itu yang kita akan bahas di video kali ini. Jadi, tanpa bahasa bahasi lagi, teman-teman, saya akan langsung share screen ya di layar laptop saya. Oke, jadi sosial media itu ada banyak banget, teman-teman. Saya nggak akan bahas terlalu banyak ya. Kita ambil lima ya, yang paling cukup digandrumi. Yang paling lumayan banyak, gitu kan. Apa penggunanya di Indonesia. Nah, kalau misalkan, Mas, ini kok LinkedIn nggak ada ya, Mas? Ya, LinkedIn itu sebenarnya opsional ya buat kamu ya. Kalau dari penggunanya sih, ya lumayan lah ya. Di kisaran puluhan lah ya. Kalau saya terakhir lihat itu, 18 sampai 20-an ya, 20 jutaan. Nah, LinkedIn itu juga khususnya untuk profesional, teman-teman. Lebih khusus untuk profesional. Jadi, kalau kamu di sini profesional, Itu kamu boleh masuk di ini. Walaupun ada juga pemain bisnis B2B ya, Juga masuk di ini. Ya, kita akan bahas lima, teman-teman ya. Instagram, Facebook, TikTok, Podcast, dan Youtube ya. Walaupun Podcast dan Youtube ini kan lebih ke mesin mencari ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas ya. Nah, ada faktor-faktor yang akan kita pertimbangkan, teman-teman. Yang pertama itu dari penggunanya. Ya, jadi kita tahu kan. Ada gula, ada semut kan. Ya, nggak mungkin dong kamu misalkan di sini Ingin masuk ke Friendster. Jadi, kalau teman-teman tahu Friendster itu apa, Mungkin kita seumuran. Misalkan kamu ingin masuk ke Friendster. Friendster penggunanya berapa? Nggak ada. Ya, ngapain gitu kan. Jadi, kita harus lihat dari penggunanya. Karena ada gula, ada semut. Ya. Nah, yang pertama kita lihat dari pengguna Instagram Indonesia, teman-teman. Per September 2022, ketika video ini dibuat Oktober ya, 2022. Pengguna Instagram itu mencapai 101.316.900 orang. Ya, di Indonesia. Ini data saya ambil dari Napoleon Cat. Artinya apa? Artinya dari segi potensi juga sangat besar. Apalagi kalau teman-teman lihat, di sini itu dominan usia milenial ya, sama Gen C ya. 18-24 dan 25-34. Walaupun ada 35-65+. Cuman, porsinya nggak terlalu banyak. Jadi, kalau misalkan market kamu adalah orang-orang yang usianya segini, ya, kamu wajib masuk di Instagram. Ya. Sementara itu, teman-teman, kalau kita bandingkan dengan Facebook, ya. Facebook itu penggunanya di Indonesia 188.900.000 orang. Ya. Ya, lumayan banyak juga. Tapi kalau kamu perhatikan sama Instagram, ya. Porsinya untuk usia 35-44 itu lebih banyak. Facebook dibandingkan Instagram. Nah, makanya banyak orang itu bilang, oh, milenial sama Gen C itu nggak main Instagram, nggak main Facebook. Ya, bisa kita bilang benar. Karena dari datanya itu 35-44 lebih banyak Facebook. Ya, jadi kalau misalkan market kamu usia segitu, ya. Kamu masih, kamu wajib masuk Facebook. Dan perhatikan barangnya juga ya, teman-teman ya. Karena kalau saya dulu, jualan kayak pecah belah, gitu kan. Kayak mangkok, piring, gelas, dan lain sebagainya. Itu saya lebih fokus ke Facebook. Kenapa? Karena marketnya lebih banyak di sana. Jadi, kamu harus pertimbangkan juga dari segi industri kamu, dari banding kamu, ya. Dari juga penggunanya, itu yang harus kamu pertimbangkan. Dan kamu harus tahu juga, algoritmanya itu juga berbeda. Cara mainnya berbeda, ya. Dan cara mainnya kita nggak akan bahas di sini, ya. Ada di video lainnya, ya. Tentang algoritmanya, terus tekniknya, dan lain sebagainya. Optimasinya juga kita sudah bahas di video yang lain. Nanti kamu bisa lihat di bagian seri saja. Sementara kalau kita lihat TikTok, nah ini ya, salah satu platform yang cukup booming, akhir-akhir ini, ya. Nah, menariknya, teman-teman, di TikTok ini kita nggak bisa lihat, ya. Data penggunanya berapa di Indonesia. Karena mungkin dia nggak bagikan, ya. Cuman kalau kita lihat, potensial rates of ads on TikTok di atas 18 plus itu ada 106 juta 900 ribuan. Jadi, potensial rates itu, kalau misalkan kamu iklan, kamu bisa menjangkau kurang lebih orang segini. Potensial, ya. Jadi, harusnya penggunanya segini atau di atas itu. Oke? Jadi, kalau kamu lihat, TikTok ini platform baru. Bisa dibilang ya baru, gitu kan, dibandingkan Instagram seperti itu. Sama Facebook, tapi penggunanya juga luar biasa, ya. Jadi, ya, TikTok kita juga bisa perlima, kan, dari segi penggunaan. Sementara untuk podcast, podcast ini juga nggak ada, ya. Data yang spesifik waktu kita riset. Tapi, kalau kita lihat, menurut data dari Facebook, Indonesia negara kedua dengan pengguna terbanyak di seluruh dunia yang mendengarkan podcast. Oke? Di atas ini, Brazil, ya. Yang paling satu, yang paling kedua itu Indonesia. Jadi, kita tahu sendiri, podcast itu kan juga, cara mainnya juga berbeda, kan. Yang mana podcast itu kan orang hanya mendengarkan audio. Dan kontennya juga berbeda. Jadi, kalau misalkan konten yang kayak kamu menjelaskan lewat visual itu, ya, mungkin bisa dibilang nggak cocok di podcast. Oke? Yang terakhir, YouTube, ya. YouTube itu mesti mencari, teman-teman. Dan kalau kita lihat, di sini juga nggak ada datanya, tapi potensial rates S-nya itu mencapai 139 juta. Oke? Jadi, ya, bisa sama dari ini atau lebih dari ini. Oke? Nah, dari banyaknya social media ini muncul pertanyaan gitu kan. Oke nih, jadi penggulanya saya udah kebayang nih, Mas. Terus, saya harus masuk yang mana, Mas? Tergantung. Tergantung apa? Yang pertama tadi, tergantung ke apa yang kamu jual. Dan yang kedua, ada faktor yang kamu harus pertimbangkan. Yang pertama adalah, ingat, teman-teman, semua platform itu memiliki keunikan dan pengguna yang berbeda-beda. Jadi, tipsnya adalah untuk memilih platform, ya. Jika kamu bisa desain dan membuat konten dengan visual, kamu bisa memilih Instagram, TikTok, atau YouTube. Oke? Kenapa? Karena YouTube itu mesti mencari, teman-teman. Dan untuk membuat satu konten YouTube, itu ya butuh effort gitu kan. Gak mudah. Beda halnya sama Instagram, sama TikTok. Kamu bisa buat video satu menit. Kalau YouTube harus seperti ini, lebih panjang gitu kan durasinya. Dan, apa, cara mainnya juga berbeda. Ada kata kunci lah, optimasinya, dan lain sebagainya. Jadi ya, tentu usahanya lebih besar dibandingkan social media. Itu yang harus kamu pertimbangkan. Tapi kalau misalkan kamu kuat di visual, kamu bisa edit, kamu bisa buat video, TikTok, Instagram, YouTube, itu kita sangat rekomendasikan. Tapi kalau misalkan kamu bukan orang yang suka menunjukkan muka di depan umum, misalkan, mungkin kamu bisa memilih Facebook atau podcast. Ya, walaupun kalau misalkan kita lihat di TikTok, itu juga banyak orang-orang yang buat video tanpa menunjukkan muka. Cuma ini dikembalikan lagi ke kamu. Jadi kalau misalkan kamu lebih suka nulis mungkin, atau lebih suka ngomong, tapi nggak mau menunjukkan muka, kamu bisa mungkin coba podcast sama Facebook. Cuma kembali lagi, teman-teman, setiap platform itu punya algoritmanya masing-masing, dan penggunanya masing-masing. Jadi kamu harus pertimbangkan hal tersebut. Cuma dari kita, kita sarankan kamu aktif di tiga platform ini. Instagram, TikTok, dan YouTube. Apalagi kalau market kamu adalah gen Z dan millennial. Itu wajib banget, teman-teman. Kamu sepertinya eksis di sana. Minim-minim lah Instagram sama TikTok ya. Karena saat, kamu bayangkan ya teman-teman ya, kalau misalkan kamu ada di Instagram nih, kamu ada di TikTok nih, terus orang cari YouTube, kamu juga ada. Di mana-mana kamu ada. Otomatis dari brand awareness lebih bagus dibandingkan kamu hanya masuk di satu platform. Jadi, sosial media terbaik untuk saya apa? Kembali lagi ke kamu. Tapi kalau kita sarankan, ada tiga sosial media yang terbaik ini. Ya, dan kurang lebih teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga kamu dapat gambaran ya. Semoga ini membantu kamu juga. Pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di sosial media. Kalau kamu juga tertarik untuk belajar di kelas online kita secara gratis. Sekarang ada-ada kelas Instagram esek, TikTok Marketing, WM Marketing, kelas Content Creator, dan kelas storytelling. Silahkan klik link yang ada di bawah ini dan kamu bisa akses kelasnya secara gratis. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.